Adanya undang-undang itu, pesantren yang tadinya menurut Direktori Kemenang itu cuma 30-an ribu, sekarang dalam waktu berapa? Tiga tahun ya, bertambah menjadi 41 ribu lebih. Jadi saya membayangkan ada 10 ribu lebih oportunitas yang mendirikan pesantren sekedar supaya dapat ikut ngambil sumber daya negara itu. Curiga saya gitu. Seudon ya biar, ini kita harus lihat satu persatu juga. Nah, ini semua Bapak-Ibu sekalian memang kemudian melahirkan, ya bersama-sama dengan berkembangnya Nahdut ulama sebagai organisasi, berkembangnya signifikansi Nahdut ulama sebagai organisasi di tengah-tengah masyarakat. Ini kemudian menumbuhkan semacam imajinasi tentang pentingnya pesantren. Nah, banyak kualitas-kualitas yang sebetulnya merupakan penanda nature dari pesantren di masa lalu ini, kemudian dianggap atau diasumsikan masih ada sampai sekarang. termasuk kapasitas di dalam mengarahkan komunitas yang menjadi basis lingkungannya. Walaupun sebetulnya secara kualitatif intensitas dari peran komunitas itu, itu tidak lagi sama seperti di masa lalu. Setelah mengalami, ya saya kira banyak sekali kemerosotan. Karena berbagai hal, termasuk perkembangan dalam struktur sosial politik masyarakat pada umumnya. Karena ketika kita mengenal negara modern dengan birokrasi dan lain sebagainya, maka kontrol atas masyarakat itu kemudian diambil alih oleh eksponen-eksponen dari pusat kekuasaan. Yaitu melalui birokrasi. Pada zaman kerajaan-kerajaan dulu, enggak. Zaman Ngayuk Jokarto, Hati Ningrat. Enggak ada birokrasi yang punya grip politik terhadap komunitas-komunitas. Enggak ada. Gripnya ya di Kraton itu aja, makanya ada benteng, ada jeron benteng. Sementara komunitas-komunitas di luar benteng dibiarkan independen. Enggak ada misalnya pajak rutin, misalnya kan enggak ada. Yang ada cuma ya sewaktu-waktu. Kalau panen kadang-kadang memberikan upeti, hadiah kepada Sultan, selebihnya enggak ada. Bahkan ada tradisi menghadiahkan tanah perdikan kepada orang-orang yang dianggap berjasa. Tanah perdikan itu daerah merdeka. Saya punya teman keturunan dari para kiai Nanggulan, Sentolo sana. Dan Nanggulan itu menurut riwayat adalah tanah perdikan. Yang memang dihadiahkan oleh Sultan sebagai wilayah merdeka. Enggak perlu, enggak punya kewajiban apa-apa kepada Sultan. Selama dia tidak menunjukkan tanda-tanda, enggak menyaingi Sultan. Ini dibiarkan, dibiarkan, dibiarkan bebas. Nah kalau mulai ada tanda-tanda menyaingi, baru disikat. Dan tanda-tanda menyaingi itu tidak perlu harus dengan konsul gedasi militer. Ngumpulkan jimat terlalu banyak misalnya, itu sudah dianggap tanda-tanda menyaingi. Itu seperti kiai Nanggulan dulu itu, kenapa lalu disikat oleh Pak Rancunopati? Karena dia tiba-tiba mempegang tunggul-wulung, wah ini jimat bahaya ini. Lalu punya potensi subversif, makanya kemudian ya dibunuh. Kalau tidak ada tanda-tanda seperti itu, dibiarkan berdeka di mana-mana. Nah ketika kemudian ada birokrasi, ini semuanya diurus birokrasi. Lalu birokrasi juga menyediakan macam-macam fasilitas layanan masyarakat yang menjadikan fungsi kiai itu enggak lagi terlalu mendesak. Orang minta suwo kepada kiai itu tahun 70-an sudah jarang. Semuanya nyari dokter, nyari bukses mas. Kalau enggak ada baru nyari kiai, minta suwo. Sebelum itu semuanya kiai. Enggak butuh dokter kayak Gus Ufikirin, enggak butuh. Semuanya suwo kiai. Makanya Gus Ufikirin ini ketika awal lo jadi dokter, karena pondok Rejosa itu terkenalnya kan pondok suwo sebetulnya. Nah tiba-tiba ada Gusnya praktek dokter, bingung orang gitu. Nah dikasih resep, bilang ini diminum sehari tiga kali gitu. Sudah seminggu orangnya balik lagi, kenapa kok udah sembuh-sembuh Gus? Bagusnya bukan dok Gus, ini Gus. Lu itu sudah diminum Pak? Belum sudah, malah sudah hancur. Hancur gimana? Terus ditunjukkan ternyata resepnya itu dimasukkan air, airnya diminum tiga kali sehari gitu. Dikiranya itu suwo gitu loh. Ini karena bingung. Nah. Jadi konstruksi berubah. Nah singkat kata Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, Saudara-saudara, kita harus juga melihat bagaimana nature dari perubahan-perubahan yang terjadi. Pertama-tama adalah perubahan yang terjadi di tingkat struktur masyarakat secara luas. Karena kita tidak mungkin hanya berpikir tentang satu ruang terbatas saja di dalam masyarakat itu tanpa mempertimbangkan kaitannya dengan konteks yang keseluruhan. Pada tahun 70-an sampai sekitar 90-an, itu sangat populer inisiatif-inisiatif LSM untuk community development, untuk pembangunan komunitas. Banyak sekali itu. Itu saya tahu betul Mas Zuhu M, saya sendiri juga dulu pernah ikut-ikutan, bikin macam-macam inisiatif di komunitas, termasuk di pesantren-pesantren. Saya ingat, ya sebetulnya ini generasi sebelum saya, saya ingat cerita di Kerapyak dulu, cerita dari generasi sebelumnya, bahwa pada zaman Menteri Agama Mu'tiali, itu ada gagasan untuk membangun kapasitas ekonomi pesantren. Caranya gimana? Menteri Agama Mu'tiali pada waktu itu membagi-bagikan ayam untuk diternakkan di pesantren-pesantren. Dan Kerapyak dapat bagian. Mungkin Kang Zuhdi menangi itu. Udah menangi belum? Mungkin enggak ya. Menangi mungkin. Nah, kasih, enggak tahu berapa puluh ayam dikasih di Kerapyak. Dalam waktu sebulan, Alhamdulillah habis ayam jadi disembelahi sama santri-santri. Nah, banyak inisiatif-inisiatif. LSM ini untuk community development itu dan bisa dilihat sampai sekarang. Silahkan baca studi-studi saya itu dulu kebanyakan baca tulisan tentang itu. Tapi kesimpulan yang saya dapatkan, tidak satupun inisiatif community development itu yang mencapai hasil. Semuanya gagal. Kenapa? Karena inisiatif-inisiatif community development itu hanya melihat pada lingkungan komunitas yang terbatas itu saja tanpa mengkalkulasi hubungannya dengan struktur masyarakat yang lebih luas. Jadi misalnya ketika satu inisiatif community development kemudian setelah melihat potensi-potensi lokal dari komunitas itu kemudian mengajarkan masyarakat setempat untuk memproduksi komoditi-komoditi dari potensi lokalnya. Nah, tapi tidak dihitung bagaimana urusannya dengan pasal. Bagaimana urusannya dengan struktur ekonomi yang lebih luas dari masyarakat negara ini. Sehingga masyarakat yang kemudian berhasil diajari untuk membuat macam-macam produk. Produk seni, produk makanan, dan lain sebagainya. yang lama-lama berhenti karena enggak kejual. Kenapa tidak kejual? Karena enggak ketemu pasar. Ketika ketemu pasar, pasar dikuasai oleh aktor-aktor besar yang tidak lagi menyediakan ruang untuk pemain-pemain ekonomi kecil. Sehingga semua inisiatif itu gagal. Nah, saya kira ini hal-hal yang sangat penting untuk diingat ketika kita berpikir tentang pesantren hari ini. Apalagi setelah ada rekognisi dari suprastruktur politik terhadap keberadaan pesantren ini. Dengan adanya undang-undang pesantren. Nah, salah satu yang kemudian muncul sebagai respon terhadap rekognisi ini adalah semangat orang untuk menangkap peluang yang disediakan oleh rekognisi negara itu. Karena ketika negara merekognize, mengakui keberadaan pesantren, negara kemudian menyediakan macam-macam fasilitas, macam-macam sumber daya untuk diberikan kepada pesantren. Nah, ini kemudian antara lain memicu minat banyak kalangan untuk menangkap peluang itu. Wah, ini ada sumber daya negara ini. Yang bisa diunduh ini. Kita bikin wadahnya. Ayo kita bikin pesantren. Supaya bisa ngambil sumber daya negara. Padahal tadinya orang-orang yang berjuang untuk mendapatkan rekognisi negara ini adalah gus-gus yang sudah kepapet-kepapet semuanya negara-gara sudah pusing mikirkan pesantren yang kehabisan sumber daya. Bangsanya kayak Gus Isudin apa itu kan ngenas dulunya itu. Karena gimana ini, dari mana ini. Karena lembaga sudah berkembang begitu besar dan tidak tidak ada sumber yang jelas untuk memeliharanya. Kemudian mereka berjuang supaya ada rekognisi dari negara sehingga negara menyediakan sumber daya. Berhasil lah akhirnya. Berhasil. Ketika berhasil kalah pinter dengan yang lain-lain. Sehingga yang ngambil yang baru-baru dia tetap tidak dapat. Yang repot di situ. Karena ini membutuhkan skill tersendiri untuk bisa mengakses sumber daya-sumber daya yang disediakan oleh negara. Belum lagi kompleksitas dari sofistikasi macam-macam aturan. Saya tadi sama Pak Direktur ini misalnya dia bilang bahwa sekarang ini pagu untuk lembaga pesantren itu sendiri masih terlalu kecil. Sebagian besar masih diorientasikan kepada perguruan tinggi. Tadi disebut angka berapa tidak tahu saya 400 sekian miliar yang disediakan itu yang pagu untuk pesantren cuma beberapa puluh miliar sedikit sekali. Sementara yang lain sebagian besar diarahkan ke perguruan tinggi. Misalnya untuk membiayai santri yang masuk perguruan tinggi supaya dapat beasiswa. Nah sehingga santri-santri yang agak goblok-goblok ini juga tidak ada yang ngurus lagi. Nah sementara kemudian banyak pesantren tumbuh saya kemarin Pak Direktur juga lapor ke saya bahwa sejak adanya undang-undang itu pesantren yang tadinya menurut Direkturi Kemenang itu cuma 30-an ribu sekarang dalam waktu berapa 3 tahun bertambah menjadi 41 ribu lebih. Jadi saya membayangkan ada 10 ribu lebih oportunis sikres yang mendirikan pesantren sekedar supaya dapat ikut ngambil sumber daya negara itu. Curiga saya gitu. Sudon ya biar kita harus lihat satu persatu juga. Saya kira banyak yang seperti itu. Karena ditandai dengan adanya undang-undang pesantren itu. Nah maka saya berharap di dalam simposium ini berbagai macam faktor yang relevan terkait dengan pesantren ini dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita diskusi hanya berdasarkan mitos-mitos. Gus-gus yang sakti itu sudah enggak ada. Gusnya sekarang gini-gini. Enggak ada yang sakti-sakti. Gus-gus yang punya kemampuan mengayomi masyarakat. Enggak ada sekarang itu. Yang ada ya gus-gus pidato kayak saya begini nih. Yang betul-betul menjadi pengayom dari komunitas itu di mana kita bisa temukan. Sebagian besar sibuk dengan urusan lembaga pesantren itu sendiri yang memang tidak mudah. tidak mudah untuk di kelola. Jadi kita harus lihat realitasnya kenyataannya seperti apa supaya tidak cuma jadi bunyi-bunyian. Kalau diberang pesantren jadi pilar masa depan itu pilar bagian mana. Soalnya rumah itu kan pilarnya itu macam-macam. ada pilar apa namanya pilar pendopo ada pilar bagian kakus itu ada. Jadi ini pilar maksudnya itu pilar apa itu supaya jelas. Nah ini harus betul-betul berdasarkan pada realitas yang faktual. yang berkembang. Jangan cuma didasarkan pada stereotip-stereotip. Jangan cuma didasarkan pada mitos-mitos. Tetapi harus sungguh-sungguh didasarkan pada realitas faktual yang berkembang. sekarang ini misalnya kita ini berpikir tentang lembaga pesantrennya atau tentang masyarakat di lingkungan pesantren. Kalau masyarakat di lingkungan pesantren itu masyarakat yang mana yang relevan dengan pesantren sekarang masyarakat yang mana. Banyak pesantren-pesantren yang sekarang kompleknya temboknya udah tinggi sekali gak ada masyarakat gak relevan lagi buat pesantren. Sebagaimana pesantren pesantren tidak relevan buat masyarakat. Nah ini harus dilihat betul relevaninya dimana. Nah ala kulikal Bapak-Bapak sekalian wah ini ini sebetulnya saya tadi berharap Pak Sunyoto Osman bisa ikut hadir disini sehingga saya bisa nembung Pak gimana kalau pedato saya tadi dianggap skripsi saya bisa disayanya beliau sudah ada disini ya tapi ala kulikal saya kira ini masalah ini bahwa di Sospol diadakan simposium semacam ini di Sipol UGM ini bersama bersama dengan kebenak dengan PBNU ini luar biasa ini sendiri sudah revolusioner terus saya ingin bilang bahwa kenyataannya memang studi sosial politik itu sangat relevan untuk memahami dinamika pesantren sehingga sebetulnya kalau para akademisi di Sipol ini mau mengulik masalah-masalah terkait pesantren bisa jadi banyak artikel untuk jurnal-jurnal bisa lebih cepat jadi profesor daripada Pak Najib nantinya karena ada banyak sekali bahan yang bisa dikaji tentang hal ini ya mudah-mudahan ini menjadi akan terus berkembang menjadi dinamika yang lebih baik dan membawa lebih banyak kemasalahan bukan hanya untuk pesantren pesantren bukan hanya untuk NU tapi seperti yang dikatakan di sini untuk Indonesia untuk bangsa dan negara Amin Wallahul Maffiq sebelumnya saya mungkin harus membuat pantun juga ya pantun yang biasa ajalah Sormejo no ulane Jok gelow Wess ngono carane sego pecel di keceri jeruk kecut Wallahul Maffiq Assalamualaikum God God на Wind 22 22 Terima kasih.